Presiden Jokowi kini independen dan tanpa bayang-bayang Megawati, pengamat ungkap buktinya. Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, saat ini dinilai independen. Hal tersebut dibuktikan dengan dilantiknya Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, ATR, BPN. Jokowi juga sudah lepas dari bayang-bayang Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Hal itu dikatakan oleh Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs, Ahmad Hoirul Umam, Rabu, 21 Februari 2024. Ahmad Hoirul Umam menanggapi dilantiknya Ketua Umum Partai Demokrat itu untuk menggantikan Hadi Cahyanto. Pelantikan AHY sebagai Menteri ATR di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi seolah menegaskan bahwa Jokowi saat ini independen dan tidak lagi berada di bawah bayang-bawang dan intervensi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, kata Hoirul. Jokowi, lanjut Hoirul, sebenarnya ingin mengajak AHY untuk masuk dalam pemerintahan sejak 2019. Namun, saat itu AHY tak bisa masuk karena terhalang oleh hubungan Megawati dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, SB, yang sedang tidak baik. Menurut informasi, memang sejak 2019 Jokowi ingin mengajak AHY masuk ke pemerintahan, namun terhalang veto politik Megawati karena AHY adalah anak SBE, ujar Hoirul. Jokowi pada Rabu, 21 Februari 2024, hari ini mengangkat AHY untuk mengantikan Hadi Cahyanto yang digeser menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Menkopol Hukam, menggantikan Mahfud MD. Dijelaskan AHY, proses dirinya ditunjuk menjadi Menteri ATR, DPN berlangsung sangat cepat. Pada Senin, 19 Februari 2024, malam ia mendapatkan telepon dari Menteri Sekretaris Negara, Mensesnek, Pratikno. AHY pun diminta untuk bertemu Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, 20 Februari 2024. Ini serba mendadak, kalau boleh saya sedikit cerita, jadi Senin malam itu saya baru mendapatkan telepon dari Mensesnek, Pak Pratik. Hanya bertanya, apakah ada di Jakarta, dan beliau kemudian menyampaikan saya diterima oleh Pak Presiden Jokowi di Istana Merdeka, kemarin Selasa jam 8, jelas AHY. Meski mengaku tak tahu apa alasannya dia diundang ke Istana, AHY tetap datang menemui Jokowi. Di sana suami Anissa Pohan itu akhirnya diminta oleh Presiden untuk bergabung dengan Kabinet Indonesia Maju.